Para nelayan di Kabupaten Bandeng, Kendal saat ini memilih untuk tidak melaut. Selain karena gelombang tinggi, langkahnya solar juga menjadi salah satu faktor. Kondisi tempat pelelangan ikan atau TPI pun sepi, lantaran hasil tangkapan nelayan yang sedikit. Salah seorang nelayan, Nur Ahmad, mengatakan, dia memilih untuk tidak melaut lantaran, naiknya harga solar serta sulitnya mendapatkan pasokan solar. Selain itu, kondisi laut juga masih rawan dengan gelombang yang cukup besar dan berdampak pada hasil tangkapan juga sedikit. Akibat banyak nelayan yang tidak melaut, saat ini kondisi TPI menjadi sepi. Ahmad mengaku hasil tangkapan ikan di laut juga rata-rata tidak memuaskan, sehingga cenderung mengalami penurunan harga. Kondisi lautnya bagaimana? Kondisi lautnya itu gelombangnya besar, hasilnya tidak menganggungi. Jadi banyak yang melaut ya? Ya, banyak, perai, perai, untuk perai ini, tidak ada yang melaut. Laut yang lainnya sementara ini belum ada, memang sulit, solar sulit, nelayannya banyak yang tidak berangkat. Kondisi lautnya kurang bagus ya? Ya, kondisi kurang memungkinkan, mungkin ombaknya sudah besar mungkin. Ini kayak beberapa-berapa yang nyatakan, biasanya sini banyak dagangan, sampai hari ini masih kosong semua ini, tidak ada dagangan. Pedagang ikan di TPI Bandengah Nurhalimah mengeluh, tantara naiknya harga solar tidak mempengaruhi harga ikan dari nelayan, bahkan ada beberapa jenis ikan justru turun harga. Seperti diantaranya gurita masih tetap 30 ribu rupiah per kilogram, udang juga tetap 25 ribu per kilogram, sementara untuk ikan kecil campuran masih 10 ribu per kilogram. Belum naik, solar, mudah, sedoyok. Ikan ini ajak, cung ini ajak. Contohnya, Bu? Contohnya ikan ini, satu kalau 10 ribu, ya masih 10 ribu. Ini bukan apa, Bu? Ini gurita, ya ajak, 30 ribu, tidak naik-naik. Terus apa lagi? Terus udang ini, udang ini ya masih sama, 25 ribu, tidak naik-naik. Terus ya 10 ribu, satu kilo. Untuk harga ikan yang turun, antara lain harga cumi-cumi turun dari 45 ribu rupiah menjadi 30 ribu rupiah per kilogram. Harga udang turun dari 50 ribu rupiah menjadi 35 ribu rupiah per kilogram. Ikan belanak juga turun dari 35 ribu rupiah menjadi 25 ribu rupiah per kilogram. Muhammad Arya, Semarang TV